Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul The Crow Bennett 2022 Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Danny Ia harus terbangun karena gempa baru saja menimpa wilayahnya Tak lama, ia pun menelpon kekasihnya yang bernama Gwen demi menanyakan kabar Tapi Gwen malah marah terkait ketidaksetujuannya dengan profesi Danny yang bekerja sebagai polisi Sebagai informasi, Danny tinggal bersama pamannya yang bernama Bill Bill turut menjadi alasan bagi Gwen sendiri untuk marah kepada Danny Karena beberapa hari yang lalu, Bill yang pemabuk sempat mengkoda Gwen di luar batas Di sisi lain, BMKG Pusat menyatakan bahwa gempa susulan yang lebih besar akan segera terjadi Dan saat pagi tiba, Bill mulai mengajak Danny untuk memperbaiki sebuah mobil yang sudah lama disimpan di dalam garasi Tapi belum lama masuk, kakinya Bill sudah tergigit oleh sesuatu Yang ternyata, ia digigit oleh makhluk kecil serta menyerupai seperti ulat Namun, bentuknya yang aneh membuat Danny penasaran dan sengaja menyimpannya di dalam botol kaca Dari situ, Gwen pun datang menghampiri Mereka berdua kembali membahas perihal sifat Bill dan juga profesi Danny Hanya saja untuk kali ini, Danny tidak ingin membahas hal tersebut Dan ia meminta Gwen untuk membawa cacing itu kepada ahlinya Ya, sontak Gwen langsung membawa makhluk tersebut di depan hadapan profesor wanita bernama Wu Dr. Wu berkata bahwa ia belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya Jelas, perlu banyak waktu untuk mencari tahu tentang makhluk tersebut Tapi yang pasti, mereka bisa tumbuh besar dengan cepat dan bahkan jauh lebih besar dari ukurannya yang sekarang Kembali kepada Danny, ia pun terlihat sibuk di dalam garasi Bill Dimana pada saat yang bersamaan, kerabat dekat dari Bill yang bernama Ed Mulai menghampiri untuk mengajak mereka berlibur di tengah hutan Tapi, Bill langsung menolak dengan alasan mereka berdua banyak kegiatan penting Namun tak ada yang sadar, anjingnya Ed yang bernama Cass Terus-terusan menggonggong walau sepertinya tidak ada sesuatu yang penting Dari sinilah, malapetaka pun akan segera dimulai Yang dimana berjam-jam setelahnya, Dr. Wu pun mendapatkan kesimpulan bahwa hewan yang ia teliti sangat berbahaya Satu gigitannya mampu membuat sang korban tewas dalam waktu kurang lebih 3 jam Hanya ada satu obat yang bisa mengatasi masalah tersebut Yaitu obat bernama Antifenin Crotalidae Polyphalen Akan tetapi, belum lama memberi kabar kepada Gwen Dr. Wu malah mengalami hal yang tidak diinginkan Ia mulai melihat cairan berlendir di sekitar lab Yang sudah jelas cairan itu berasal dari cacing sebelumnya yang berhasil kabur Di samping itu, Gwen yang terlihat menelpon Danny pun tidak kunjung diangkat Dimana Danny malah sibuk mengobrol terkait hal yang tidak penting sama sekali Dan ketika sadar kalau ia mendapat miss call dari Gwen Danny malah mengambaikannya begitu saja Tak diketahui apa alasannya Tapi yang jelas, paman Bill harus mendapat gigitan lagi dari hewan yang serupa Hal itu menandakan bahwa keberadaan mereka tidak hanya sedikit Namun, tiba-tiba saja gempa susulan kembali terjadi dengan skala Reacher yang jauh lebih besar Alhasil, goncangan tersebut langsung membuat satu garasi kacau Serta menyebabkan malapetaka Saat terbangun dari pingsannya, Danny pun sadar bahwa kedua kakinya sudah tertimpa oleh badan mobil Tak bisa bergerak membuat ia terus-terusan menahan rasa sakit yang luar biasa Terlebih, paman Bill sendiri sepertinya sudah koit alias tak bernyawa Ya bagaimana tidak, kaki tertimpa saja rasanya sudah setengah mati Apalagi bagian kepala yang tertimpa mobil Dan selama fase ini, Danny cuma bisa mencoba untuk mengangkat mobil itu Demi mengeluarkan kedua kakinya Tapi, usaha tersebut harus berujung sia-sia Karena beban mobil jauh lebih besar daripada tenaganya Sayangnya, sambungan emergensi saja mengalami sibuk yang luar biasa Akibat goncangan dari gempa yang terjadi Tidak sampai di situ, dengan baterai 3% Danny tidak bisa lagi menelpon siapa-siapa karena handphonenya harus mati total Apa boleh buat, demi menahan pendarahan yang luar biasa Danny harus melepas sabuk serta mengikatnya di kaki sekencang mungkin Sedangkan di sisi lain, Cash yang gak diajak pergi oleh Ed pun menyadari Bahwa terdapat sesuatu di sekitar halaman Bill Dimana ia terus memeriksa sebuah lubang yang harus timbul akibat gempa sebelumnya Dan beberapa jam setelahnya Seorang polisi pun datang ke kediamannya Bill demi mencari Danny Dengan tidak adanya kabar dari Danny, polisi itu terus-terusan mencari dan mencari Namun sayang, pada momen kayak gini, Danny malah tertidur dengan pulas Ya, emang bener-bener ya? Udah dipanggil dari tadi, Danny masih aja gak bangun-bangun Sampai di satu titik, polisi itu malah melihat jasad Cash yang udah kering kerontang layaknya habis digeprek Bahkan di dalam perutnya pun masih terdapat sebuah kumpulan parasit yang sedang makan besar Merasa itu adalah bangkai biasa Ia pun meninggalkannya dan terus berteriak memanggil nama Danny Tapi tetap saja, Danny gak bangun-bangun dan si polisi harus terus mengandalkan kelakson mobilnya Dan setelah merasa pesimis, polisi itu pun pergi di saat Danny baru saja terbangun dari tidurnya Gak lama dari itu, Danny sengaja mengandalkan lagi handphonenya Bill untuk menelpon siapapun Sayang, niatan tersebut harus gagal setelah ia dihadapkan dengan 6 digit password Gak puas dengan handphone, Danny kembali mengambil sebuah pisau serta dompet milik Bill Pada momen ini, Danny bener-bener merasa keroncongan Hal tersebut pun membuat ia tertarik untuk mengintip ke dalam kulkas Yang untungnya, ia melihat satu bungkus sandwich yang bisa ia makan seorang diri Waktu demi waktu berlalu, kali ini Danny harus digigit oleh cacing besar Alaska yang sudah jauh lebih besar Serangan itu membuat ia melakukan segalanya demi bisa survive sejauh mungkin Di sisi lain, Danny sadar betul bahwa kondisi kakinya sudah semakin parah Ia pun memanfaatkan flash di handphonenya Billy serta mengetahui bahwa hewan tersebut sangat takut dengan cahaya Alhasil, ia harus cepat-cepat meraih sebuah dongkrak yang berada di bawah kakinya Dan dengan menggunakan panjang kabel serta steker yang diikat satu sama lain Danny pun akhirnya bisa berhasil meraih dongkrak tersebut Terima kasih telah menonton! Ya, dengan begitu Danny pun mengeluarkan kakinya dari timpahan mobil Meski pada ujungnya, ia harus melawan lagi kumpulan cacing yang sudah mengincar dirinya Ditambah, Danny tidak bisa keluar dari garasi tersebut Karena tak ada satupun yang bisa ia andalkan untuk mengangkat penutup garasi yang terbuat dari besi baja Tapi untungnya, pada kondisi seperti ini, handphone Bill pun menerima panggilan masuk Yang ternyata itu berasal dari ibunya Danny Sudah jelas, Danny langsung menyuruh ibunya menelpon Gwen Agar ia bisa segera datang sambil membawa polisi Tapi lagi-lagi, serangan cacing besar Alaska kembali menimpa dirinya Serta Danny harus mendapatkan bertubi-tubi gigitan Kalau udah kayak begini sih, gak ada lagi yang bisa diperbuat oleh Danny Selain menembaki cacing-cacing itu dengan peluru yang tersisa Dimana setelah semua peluru habis Ia langsung masuk ke dalam mobil untuk terus bertahan hidup selama 3 jam ke depan Tak lama, Gwen pun turut menelpon ke handphonenya Bill Ia berkata kepada Danny bahwa Dr. Wu baru saja ditemukan tewas di dalam laboratorium Akibat serangan makhluk yang sempat ia bawa Dimana Danny langsung menambahkan bahwa makhluk itu sudah jauh lebih besar Serta menyerupai ukuran ular piton Dan pada momen-momen seperti inilah Danny harus terkena serangan lagi dari makhluk tersebut yang semakin lama semakin menggila Ia hampir saja terkena caplokan cacing besar Alaska dalam keadaan yang gelap seperti itu Dari sini, Danny pun langsung mengandalkan lampu dari mobil tersebut Agar ia tetap terkena pantulan cahaya Dimana dengan nekatnya, ia malah keluar lagi dari mobil Serta mencoba untuk merusak penutup garasi Tapi tetap saja, usahanya tidaklah berarti apa-apa Dan sialnya lagi, lampu mobil tersebut mulai meredup secara perlahan Untungnya, Gwen beserta para polisi Sudahlah tiba di kediaman Bill Serta terus memutar ide untuk mengeluarkan Danny Dan dengan kondisi seperti ini Danny hanya bisa pasrah saja Serta menggantungkan hidupnya kepada Gwen dan juga polisi-polisi itu Namun untungnya, Tuhan berhasil Berkendak lain dan ia pun berhasil dikeluarkan dengan selamat Ya, walau sebenarnya Danny tidak benar-benar selamat sih Karena di sekujur tubuhnya banyak sekali luka gigitan Ia berhasil selamat karena manjurnya obat penawar yang bernama Antifenin, Crotalidae, Prolivalen Membaikinya keadaan Danny membuat sang ibu turut datang Serta meminta maaf kepada anaknya Karena selama ini, ia harus sibuk bekerja di berbagai negara Namun, segala kesedihan itu berhasil terobati Setelah Gwen memberi kabar bahwa ia sedang mengandung anaknya Danny Dan film pun berakhir Oke deh guys, mungkin segini aja Jika lo ada pendapat, silahkan ketik di kolom komentar ya Oh iya, beberapa video ke depan Gue bakal upload video shorts Dan tentu saja itu akan menampilkan diri gue Tapi tidak dengan mukanya Ya, sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue Nadi cabut dulu Dadah